Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini di curam curhatan seram gue bakal bahas tentang curup parigi di Bekasi Bantergebang ketika di pangkal empat itu curup sebenernya udah lama dan terkenal angker ya karena disitu sering banget mutilasi, pemeriksaan, pembunuhan pokoknya sering terjadi pembunuhan disana awal ceritanya kenapa gue bilang curup parigi itu angker karena gue pernah kesana waktu kelas 1 SMP sama temen-temen gue waktu itu rencana mau jalan-jalan dan rencananya ke curup parigi kebetulan curup parigi itu jalanannya masih tanah-tanah pokoknya angker deh kiri tanahnya kayak hutan suruk bukar gitu banyak banget dan dulu itu masih penambangan pasir curup itu masih penambangan pasir pas gue kesana berenang sama temen-temen gue dan itu auranya beda banget anginnya gede dan pas gue kesana juga cuacanya langsung mendung langsung merinding dah bulu kuduk gue sama temen gue kesana jam setengah lima kebetulan emang maghrib gue baru nyampe dan akhirnya gue sama temen-temen gue itu berenang ya kebetulan disitu ada batu gede banget pas di curup parigi itu batu gede banget katanya jangan ngomong sembarangan kalau di batu itu karena ada buaya putihnya tadinya juga takut untuk ngedeketin batu gede itu ya karena denger cerita bapak bapak tadi yang katanya kalau deket batu situ hati-hati kalau ngomong kasar nah temen gue tuh satu lagi sangat penasaran katanya kalau dia gak percaya ngomong kasar itu buaya itu akan keluar pas dia berenang kesana dan ngedeketin batu gede itu bener aja dibelakangnya ada buaya putih buayanya sedeng malah putih abu-abu kata dia dan dia langsung minta tolong lari ke daratan dan pas anak-anak itu pada ngeliat dia lari ke daratan pas kita lihat ke akhir buayanya udah gak ada lagi kita juga aneh ada buaya putih pas kita lihat gak ada nyanyi hasil ya jan mink 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 Terima kasih telah menonton!